kesempatan kali ini saya akan beritahukan bagaimana cara memasang kunci kontak motor Vario 110 injeksi jadi posisinya kunci kontak ini sudah rusak dan yakin bagi setiap penonton telah mengetahui bagaimana cara bukanya, sekarang akan saya beritahukan cara pemasangannya, jadi dia punya seperti ini, ada dua ada warna hitam dan warna merah saat ini saya akan beritahukan bagaimana cara pemasangannya, pertama sekali dulu, kita akan memasang tali penare jok untuk membuka jok oke caranya, kita harus memasangnya seperti ini talinya ini di talinya ini dia punya lubang kita harus masukkan ke paret ini ya, jadi seperti itu ya, kemudian kita akan mengetesnya nah, jadi posisinya di seat ya ya oke, bagian belakang sudah berfungsi sekarang kita akan masuk ke pemasangan colokan kunci kontak jadi seperti ini ini ada colokannya langsung spesial dari sasisnya kemudian ini kita pasang dan setelah itu ada penutupnya spesial itu kita akan memasangnya ya dan setelah itu di saat kita mau memasang bau ini kita usahakan dulu harus bisa kunci start ya ya seperti ini ya kemudian ada lubang itu kita pasang oke dan tinggal memasang bau ini ini agak sempit ya tempat bau ini jadi memang perlu kehati-hatian ya jadi sudah langsung berfungsi ya kunci stangnya sekarang kita masukkan ke posisi off dan kemudian kita hidupin ya ini dia sudah hidup kemudian ini kita off-off-kan dan pada posisi sheet itu ini kita fungsikan ya nah jadi itu saja bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih